Flavio Javiera vs Sandrina Misel Nama lengkap Flavio Javiera vs Sandrina Misel Skorniki Tempat dan tanggal lahir Flavio lahir di Jakarta 28 Maret 2005, Sandrina lahir di Lampung 11 Januari 2007 Keturunan Flavio memiliki ayah yang berasal dari Surabaya, Ibu Yogyakarta, Sandrina memiliki ayah yang berasal dari Amerika Serikat, Ibu Indonesia Keluarga asli Flavio pernah memposting bersama sang ibu dan dua laki-laki yang diprediksi adalah saudara kandungnya Sandrina Misel memiliki ayah yang bernama Mike Skorniki, Ibu Purwanti, dan saudara Rizel Skorniki Pasangan asli Flavio dan Sandrina saat ini sama-sama berstatus single Pendidikan terakhir Fio saat ini duduk di bangku SMA, sementara Sandrina masih duduk di bangku SMP Keyakinan yang dianut Fio dan Sandrina sama-sama menganut agama Islam Jodiak Fio berjodiak Aries, sementara Sandrina berjodiak Capricorn Umur tahun 2021 Fio saat ini berusia 16 tahun, sementara Sandrina berusia 14 tahun Total pengikut Instagram Fio saat ini memiliki 402 ribu pengikut, sementara Sandrina memiliki 8,1 juta pengikut Pekerjaan Fio dan Sandrina sama-sama berprofesi sebagai bintang iklan model dan aktris Tahun aktif bekerja Fio aktif sejak tahun 2018 hingga sekarang, sementara Sandrina sejak tahun 2010 hingga sekarang Awal karir Fio mengawali karir lewat sinetron Lenong Legenda, sementara Sandrina sebagai bintang iklan susu Bebelat Total film dan sinetron Fio telah membintangi 2 judul sinetron, sementara Sandrina telah membintangi 14 judul film dan 14 judul sinetron Penghargaan Untuk saat ini, Fio belum ada meraih penghargaan, sementara Sandrina pernah meraih penghargaan di SCTV Awards 2020, kategori pendatang baru paling ngetop Fakta unik Flavio Javiera Merasa belum menemukan cita-cita sejak kecil, akhirnya ibunya menyarankan Fio untuk masuk ke sanggar, karena ibunya melihat Fio ada bakat untuk menyanyi Ketika kelas akting di sanggar tersebut, ternyata ia memiliki bakat melawak Akhirnya ia pun mendapatkan tawaran untuk syuting di sinetron Lenong Legenda Setelah itu ia lebih banyak membintangi iklan, siapa sangka dulunya ia dikenal sebagai cewek tomboy dan takut sama kucing Fakta unik Sandrina Missel Banyak yang tidak tahu, ternyata Sandrina telah terjun ke dunia hiburan sejak usia 3 tahun dengan menjadi bintang iklan susu bebelak Sudah sukses menjadi artis, siapa sangka dulunya Sandrina Missel rupanya memiliki cita-cita yang mulia, yakni menjadi seorang dokter Sandrina ternyata juga telah terjun ke dunia peran pada usia 4 tahun dengan bermain di sinetron bintang untuk Baim Kalian fans yang mana nih guys? Silahkan komen di bawah ya Tetap dukung channel kita dengan like, subscribe dan memberikan komentar yang positif tentunya Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys Selalu pakai masker ketika keluar rumah, rajin cuci tangan dan jaga jarak Sampai jumpa